Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andika, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan lancar semuanya ya. Di video kali ini saya akan bahas strategi untuk mendapatkan klik lebih banyak dan akhirnya bisa mendapatkan komisi lebih banyak dari campaign affiliate ya. Terutama ini buat teman-teman yang belum paham tentang campaign affiliate CPC atau CPC. campaign CPC ini sayang banget kalau nggak kita menfaatin. Kenapa? Karena selain kita bisa dapetin komisi dari yang namanya produk yang terjual atau dapet orderan ya, kita juga bisa dapet komisi tambahan dari jumlah atau banyaknya orang yang ngeklik link affiliate yang kita sebarkan. Dan ini nominalnya lumayan ya, yaitu 50 rupiah per satu klik unik. Sekilas 50 rupiah per klik itu terlihat kecil ya, tapi bayangin kalau misalkan dalam seminggu aja kalian dapet 5 ribu klik, itu kan artinya 250 ribu seminggu ya. Tapi kalau sebulan, itu artinya kalian bisa dapet tambahan komisi sebentar 1 juta rupiah. Itu baru dari komisi CPC-nya. Loh mas, tapi kan untuk dapetin banyak klik itu susah, nggak gampang. Gimana dong? Oke, mungkin dari sebagian kalian ada yang berpikir kayak gitu. Tapi jangan khawatir, nanti akan saya tunjukin kalian gimana caranya bisa dapetin banyak klik lebih mudah. Jadi kalau kalian bisa mengoptimalkan dalam mengenerate atau mendatangkan klik, nanti juga ujungnya komisi kalian itu akan lebih banyak. Karena dengan semakin banyaknya klik, otomatis peluang terjadinya pembelian atau order lewat link affiliate kalian itu akan lebih besar. Dengan begitu komisi kalian juga akan bertambahkan. Jadi semakin banyak dapet klik, komisi dari CPC-nya lebih banyak, komisi dari orderannya juga lebih banyak. Double komisi nih. Gimana nih? Bingung nggak? Contohnya gini deh, misalkan kalian punya 2 toko ya. Yang satu tokonya cuma didatengin 10 orang di 1 hari. Atau perharinya tuh cuma dateng 10 orang aja ke toko. Terus toko yang kedua, lokasi yang lain ya mungkin, itu kalian punya pengunjung 100 orang sehari ya. Jadi jelas ya, yang satu ini cuma 10 orang sehari, yang satunya 100. Kira-kira, mana toko yang akan lebih laris tuh? Pastinya kan secara logika, gampangannya ya, ya pasti lebih laris yang sehari itu didatangin oleh 100 orang. Oke, jadi seperti itu kira-kira kenapa kalau kita dapetin klik lebih banyak, otomatis peluang kita dapetin komisi itu juga akan lebih besar. Sebelum banyak teman-teman yang bertanya atau kebingungan tentang CPC, saya jelasin dulu ya, CPC itu apa sih? Tapi takutnya nanti semakin kesana, eh ternyata banyak yang belum ngerti ya. Jadi CPC itu adalah singkatan dari cost per klik. Ini adalah istilah untuk iklan berbayar, di mana pengiklan itu membayar sejumlah biaya kepada pengupload untuk setiap klik yang terjadi pada iklannya. Nah, CPC ini juga disebut dengan pay per klik ya, atau PPC. Ya, artinya kurang lebih sama ya. Di video sebelumnya, saya pernah bahas tentang kempen CPC ini di Ecomobi. Teman-teman bisa cek videonya di link yang ada di deskripsi, atau nanti saya kasih notifnya di video ini. Jadi Ecomobi ini menawarkan ke kita, ke teman-teman sebagai affiliate atau sebagai publisher di sana, Rp50 untuk setiap satu klik unik yang terjadi pada link affiliate teman-teman. Jadi nggak masalah ketika teman-teman itu sebagai affiliate, membagikan link affiliate-nya, udah sebar link kemana-mana, tapi ternyata belum ada pembelian, atau belum ada order, dan biasanya kalau seperti itu nggak dapet komisi. Tapi di Ecomobi, kalian akan tetap dapet komisinya. Tinggal dihitung aja, berapa jumlah klik uniknya, dikarenakan Rp50. Nanti akan ketemu komisi teman-teman. Lalu, apa yang dimaksud dengan klik unik? Di awal tadi kan saya sebutin bahwa komisi affiliate di Ecomobi untuk kempen CPC adalah Rp50 per klik unik ya. Nah, klik unik ini seperti apa? Supaya teman-teman nggak bingung dan lebih mudah memahaminya, saya jelasin dengan bahasa yang mudah ya. Jadi, klik unik itu adalah jumlah orang yang nge-klik link affiliate teman-teman, atau jumlah orang yang melakukan klik ke link affiliate yang sudah kalian sebarkan. Gampangnya, untuk klik unik adalah jumlah dari penonton atau audiens teman-teman yang melakukan klik. Kalau misalkan ada seribu orang yang melakukan klik, jadi artinya ada seribu klik unik di situ. Nggak masalah, mau satu orang nge-klik 10 kali, 20 kali, pokoknya kalau ada berapa orang yang nge-klik, ya sudah, itu yang disebut dengan klik unik. Jadi, klik unik itu beda ya dengan total klik atau jumlah keseluruhan klik. Karena klik unik dihitung dari total orang yang nge-klik, sedangkan keseluruhan klik itu kan dihitung dari total orang yang nge-klik plus berapa kali mereka nge-klik. Jadi, ini untuk menghindari juga supaya orang itu nggak melakukan kecurangan, misalkan nge-klik link sendiri berkali-kali, atau minta tolong ke teman-temannya untuk nge-klik link affiliate-nya berkali-kali supaya dapat komisi. Itu nggak bisa karena dihitungnya per klik unik, bukan total klik. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Saya harap sekarang teman-teman sudah paham tentang campaign affiliate CPC di Ecomobi. Dan terus sekarang gimana caranya kalau kita pengen segera dapat komisi dari CPC atau juga dapat komisi dari orderan affiliate di Ecomobi. Oke, pertama-tama teman-teman harus install dulu aplikasi Ecomobi-nya. Ini gampang banget ya, karena di Ecomobi sudah punya aplikasinya di Google Play Store, teman-teman silahkan cari aja. Ketik aja Ecomobi. Kayak gini ya, Ecomobi nanti dia akan muncul nama aplikasinya Ecomobi SSP. Silahkan di-install kalau teman-teman belum punya. Ini kebetulan saya sudah ada. Jadi ini aplikasinya Ecomobi SSP. Saya tunjukkan caranya gimana nanti daftarnya ya. Ini kebetulan saya sudah daftar, jadi ini saya log out dulu ya. Oke, teman-teman sekarang saya sudah log out ya untuk aplikasi Ecomobi-nya. Teman-teman silahkan lanjutkan dengan buka aplikasinya lalu daftar ya. Cara daftarnya gampang banget nih. Teman-teman bisa baca juga nih di bagian awalnya ya. Kalau belum login kayak gini. Di atas ada pilihan bahasa. Jadi kalau misalkan bahasanya Inggris, teman-teman nggak paham. Atau pakai bahasa yang lain, silahkan dipilih aja. Jadi saya permuda teman-teman pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, di sini ada pilihannya login. Kalau sudah punya akun, tapi kalau belum punya silahkan klik buat akun. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan username-nya ya. Ini username bukan nama, jadi username-nya bebas lah. Jangan pakai spasi ya. Silahkan masukkan username. Mau disamakan dengan username Instagram ya boleh. Bebas intinya. Jangan lupa nanti masukkan email, terus password, nomor handphone, pilih negara, dan currency. Ini pilihnya nanti Indonesia ya. Ini ada Indonesia. Indonesia IDR. Untuk kode referral, teman-teman silahkan masukkan. Kalau punya kode referral, kalau nggak ada ya sudah kosongin aja. Nggak masalah ya. Terus di bawah ada sumber traffic. Di sumber traffic ini teman-teman bisa pilih ya channel apa yang teman-teman sekiranya punya follower atau masa atau audience terbanyak. Jadi di sini kan ada pilihan TikTok, Instagram, Youtube, Facebook profile, dan segala macamnya. Mungkin teman-teman ada yang punya banyak akun di social media ya. Ada Instagram punya, Youtube punya, Facebook punya, tapi kan followernya beda-beda ya. Mungkin ada yang paling banyaknya itu di TikTok. Yaudah, ini pilihnya TikTok aja. Kalau yang paling banyaknya di Instagram, Yaudah, tulis pilihnya Instagram. Terus di sini masukin link akun Instagramnya atau link akun TikToknya ya. Berikutnya, masukkan jumlah follower. Contoh, misalkan followernya 10.000, ya sudah tulis 10.000-nya 4 kali. Oke, terus misalnya nih teman-teman, akun personalnya, followernya dikit ya. Yang terbanyak justru kebetulan punya group Facebook nih. Punya group Facebook yang jumlahnya, jumlah membernya cukup banyak. Misalkan sampai puluhan ribu ya. Itu nggak masalah teman-teman dimasukin. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih group Facebook aja. Terus masukin aja nih link group Facebooknya apa. Jadi di Ecomobi itu ada dua jenis akun ya. Atau dua tipe akun. Yang pertama, akun biasa, atau akun publisher, atau akun affiliate biasa. Yang kedua, itu akun KOL. KOL itu, ya gampangnya KOL adalah seperti influencer. Atau mereka-mereka yang punya follower lebih dari 10.000. Jadi kalau teman-teman punya akun, entah di TikTok, atau di YouTube, atau di Instagram, salah satu ya, yang punya follower lebih dari 10.000, nanti teman-teman akan dimasukkan sebagai akun KOL. Nah, bedanya apa nih? Akun KOL dengan akun biasa. Kedua akun ini sama-sama bisa menjadi affiliate di Ecomobi. Tapi khusus untuk KOL akan dapat support lebih. Jadi buat teman-teman KOL, itu akan disupport langsung oleh tim Ecomobi. Direct ya. Jadi kalian itu bisa ngechat langsung ke tim Ecomobinya. Jadi kalau ada masalah gitu, langsung bisa cepatlah ditanganinya. Satu lagi, kalau misalkan teman-teman itu sebagai akun KOL, karena followernya banyak, itu akan dapat kesempatan lebih untuk mengikuti campaign yang diadakan oleh Ecomobi, ataupun dari brand ya. Contoh misalkan ada campaign CPC yang saya sebutin tadi, atau campaign khusus KOL Newbie. Itu akan bisa teman-teman ikuti kalau teman-teman akunnya sebagai akun KOL. Jelas ya bedanya ketika akun teman-teman adalah akun KOL, atau akun affiliate biasa, mudah-mudahan teman-teman sudah paham bedanya. Jadi misalkan follower kalian itu tidak lebih dari 10.000, tetap bisa jadi affiliate di Ecomobi. Hanya saja tidak bisa mendapatkan benefit-benefit yang saya sebutin tadi. Nah, langsung saja teman-teman download aplikasi Ecomobi, dan bikin akun di Ecomobi ya. Lanjut teman-teman ya, jadi setelah bikin akun, nanti biasanya ada email masuk untuk mengkonfirmasi email ya. Nanti tinggal diaktifkan saja, otomatis nanti bisa masuk ke akun Ecomobi kita. Oke, kita lanjutkan dengan login ke akun Ecomobi. Setelah teman-teman berhasil login, ini nanti dashboardnya seperti ini. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita mau nge-share link, atau mau membagikan link affiliate kita. Di sini ada menu ini ya, ada icon link di sini, tinggal teman-teman klik saja nih. Nah, nanti di sini akan ada, apa ya, semacam tutorialnya sedikit ya, seperti penjelasan-penjelasannya, teman-teman bisa lihat dulu nanti, atau kalau tidak tinggal nanti di-skip saja, di-klik lewati ya. Oke, kayak gini nih. Nah, setelah selesai, di sini ada kolom ya, atau kolom isian lah. Di sini nanti kita masukin link produk-produk dari marketplace, atau produk-produk dari brand, atau apapun yang ada di, yang bekerjasama dengan Ecomobi. Langsung aja saya contohkan, gimana caranya kita bikin link affiliate di Ecomobi. Sebenarnya ada dua cara, untuk bikin link affiliate di Ecomobi. Yang pertama, itu kita dari produk yang di luar aplikasi ya, contohnya itu produk-produk ada di Shopee, atau ada di Lazada, atau ada di marketplace lain, yang bekerjasama dengan Ecomobi. Yang kedua nanti lewat shop yang ada di Ecomobi. Langsung aja yang pertama, kalau misalkan teman-teman mencari produk di luar Ecomobi, contohnya di Shopee ya. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi Shopee, dan pastikan itu kalian sudah punya produk yang mau di-rubah linknya ya. Contoh ini saya buka aplikasi Shopee, terus saya ada beberapa produk yang sudah saya simpan ya, di favorit saya, atau teman-teman mungkin bisa pakai menu itu ya, pencarian di Shopee. Nah, contohnya ada monitor Xiaomi ini. Kebetulan saya juga punya monitor ini, dan saya sudah bikin kontennya, dan dari konten yang saya bikin itu, cukup banyak pertanyaan dari penonton atau follower ya. Oke, contohnya ini produk yang kita mau rubah link update-nya. Teman-teman bisa klik di tombol ini ya, bagikan nih, ada tombol panah. Klik di situ, nanti cari ini nih, menu salin tautan ya, atau copy link, kalau dalam bahasa Inggris. Kita salin tautan. Kalau sudah, teman-teman kembali ke Ecomobi. Nah, di Ecomobi di sini kan ada form ya, ada kotak untuk memasang atau menempatkan link. Tulisannya masukkan link produk di sini. Teman-teman tinggal paste saja link yang tadi di copy ini ya. Jadi, ini link yang tadi kita copy, dan sekarang sudah ada tombol birunya. Tadi kan tombolnya warnanya abu-abu ya. Sekarang sudah biru, jadi bisa di klik. Begitu teman-teman klik di sini, langsung dia berubah jadi link update di Ecomobi. Jadi, link yang tadinya Shopee dirubah menjadi link update versinya Ecomobi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi, sekarang link update-nya di Ecomobi kayak gini nih. Terus jangan lupa, ini juga bisa diganti ya. Jadi, kalau misalkan kasus di saya ini kayak gini nih, link-nya sudah banyak nih, tapi nggak saya kasih nama. Jadi, kalau nyari itu agak bingung. Ini tadi link apa ya? Nah, teman-teman bisa rubah di sini. Misalkan monitor 34 inch curve. Oke. Kalau sudah klik, oke. Jadi, tujuannya lebih ke memudahkan kita kalau nanti kita mau nyari ya, link update yang kemarin saya bikin itu yang mana yang untuk luduk ini misalkan ya. Nah, setelah link update Ecomobi-nya sudah jadi kayak gini, artinya kita sudah bisa pakai link ini untuk kita sebarkan di sosial media manapun ya, modif. posting di Facebook atau di Instagram itu bebas ya. Saya kasih contoh kalau di Instagram ya, kebetulan saya sudah punya konten di Instagram yang ngebahas tentang monitor itu. Jadi, saya sudah bikin kontennya nih. Contoh ya, ini ada saya bikin konten kayak gini. Ini ada dua sebenarnya yang ngebahas monitor. Yang pertama kayak gini nih. Ini sebenarnya nggak ngebahas monitor sih ya. Cuma gini aja, cuman kelihatan banget tuh monitornya. Nah, di bagian komen ini banyak banget yang nanya ini monitor berapa inch atau speknya apa, harganya berapa, dan sebagainya. Nah, ini kan bisa jadi peluang buat teman-teman untuk update ya. Artinya kalian bisa bikin rekomendasi berdasarkan apa sih yang mereka tanyakan. Nah, di sini saya tuliskan buat yang tanya, apa, spek monitor bisa cek biolink nomor 1. Nih, kayak gitu. Terus juga karena cukup banyak yang tanya, akhirnya saya bikin poster sendiri nih, nge-review tentang monitor ini nih. Akhirnya di situ saya review, dan di captionnya juga saya tulis, info harga ada di biolink nomor 1. Jadi, supaya mereka, apa ya, bisa langsung nyari lah, harganya berapa, speknya berapa, dan sebagainya. Selanjutnya, nanti si follower akan masuk ke biolink kita nih. Mereka akan ngecek di biolink kita. Di sini, misalkan biolink teman-teman, mereka akan cari biolink nomor 1-nya apa sih. Oke, cari biolink nomor 1 nih. Monitor, keyboard, dan lain-lain yang saya pakai. Oke, akhirnya mereka klik di sini. Dan ini kebetulan saya letakkan di landing page lagi ya. Ini landing page juga dari Ecomobi nih. Maksudnya ya, supaya ini aja, supaya bisa menampilkan produk-produk yang saya pakai, tapi lengkap dengan gambarnya ya. Bahkan ulasannya juga ada nih. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Begitu mereka nemu foto dari monitornya, mereka bisa langsung klik, dan begitu di klik, otomatis akan kebuka halaman produknya di Shopee. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk pengambilan link affiliate dari produk-produk yang di luar aplikasi Ecomobi atau yang ada di marketplace. Nah, langkah kedua itu bisa juga dengan langsung di aplikasi Ecomobi-nya. Kita kembali ke home dulu ya. Nah, di bagian home ini teman-teman kalau scroll ke bawah kan ada shop campaign, terus ada marketplace campaign. Nah, ini teman-teman bisa bikin link affiliate-nya nih. Contoh ya, ini ada shop campaign atau marketplace campaign, teman-teman bisa pilih deh. Mana aja misalkan Zalora nih. Nah, setelah teman-teman klik, nanti kan ada tombol nih, buat link-nya. Jadi, begitu teman-teman klik buat link, otomatis website-nya Zalora ini ada muncul di sini, dan setelah beberapa saat, di sini akan muncul tombol birunya. Teman-teman bisa bikin lagi buat link affiliate, nanti akan jadi link affiliate Ecomobi seperti yang tadi ya. Atau misalkan teman-teman mau ambil ini, shop campaign. Ini adalah toko-toko yang ada di Shopee, yang mereka ngikut campaign, apa ya, komisi khusus ya, di Shopee ya. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa pilih ya. Mana misalkan mau pilih yang komisinya gede aja nih. Contoh, misalnya ini ada penjual hydrosale, komisinya sampai dengan 19%. Nah, teman-teman klik di situ, nanti akan ada detail-detail komisinya, terus ada, ya di bawah ada informasi yang lebih banyak, teman-teman bisa baca. Nah, di sini ada tombol buat link. Teman-teman silahkan klik di situ. Nah, otomatis di sini akan muncul link Shopee dari toko yang tadi ya, dan otomatis di sini bisa kita klik tombol buat link-nya. Begitu nanti kita klik tombol buat link-nya, otomatis akan jadi link affiliate lagi yang seperti ini. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk bikin link affiliate di Ecomobi. Terus gimana tipsnya supaya link affiliate kita itu banyak yang ngeklik? Pada prinsipnya sih, dengan follower yang lebih banyak, pastinya klik teman-teman itu akan jauh lebih banyak juga. Tapi jangan khawatir, follower saya dulu juga dikit. Nah, gimana caranya supaya dengan follower yang ada, atau dengan friend list yang ada, bisa ngedapetin klik dengan optimal? Caranya ada beberapa nih, yang bisa teman-teman coba. Jadi kalau di marketplace itu kan setiap bulan ada event ya, minimal 2 kali. Yang pertama adalah event di tanggal kembar, contohnya nih tanggal 6 bulan 6, atau tanggal 7 bulan 7, atau tanggal 8 bulan 8. Biasanya kan itu ada diskon gede-gedean tuh dari marketplace. Mereka juga campaign-nya tuh masif banget ya, ngiklan di TV, di sosial media, di mana-mana, sampai ngadain acara TV khusus tuh, untuk ngebahas prom-promo yang ada di tanggal kembar. Gak cuma 1-2 marketplace, tapi hampir semua marketplace begitu. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin event ini. Jadi menjelang tanggal-tanggal kembar ini, teman-teman terbanyakin konten, yang membagikan link berkaitan dengan produk-produk yang akan dipromo. Contohnya misalkan teman-teman menggunakan, caption-caption yang mengundang orang itu untuk, apa ya, berhemat. Contohnya misalkan ada produk A, kalau hari biasa sekian, nanti promo itu di tanggal kembar, mereka akan, orang-orang akan bisa lebih berhemat sekian. Jadi orang yang lihat postingan kalian tuh, seperti memberikan manfaat untuk menghemat. Akhirnya apa? Mereka juga akan kipo untuk nge-klik link-nya, supaya mereka penasaran juga kan, seberapa hemat nih, kalau misalkan beli di event promo ini, kayak gitu. Selain di tanggal kembar, biasanya juga ada event itu di akhir bulan, biasanya pas tanggal-tanggal gajian. Misalkan tanggal 24 sampai tanggal 26, ya itu rata-rata saya lihat tuh banyak marketplace yang ngadain promo di situ, karena mungkin kebanyakan orang juga gajian di situ ya. Nah, kalian juga menfaatin di hari-hari itu, bikin konten yang memancing orang itu untuk nge-klik ya, nggak harus beli sih. Memancing orang untuk nge-klik itu sudah cukup. Misalkan dengan campaign-campaign tadi, penghematan atau ya mungkin ada free ongkir atau segala macam, kupon diskon itu, sampaikan ke audiens yang kalian punya, supaya mereka tuh juga dapat manfaat nih, nge-follow akun kalian, oh jadi tahu ada promo-promo, jadi tahu ada diskon-diskon atau ada free ongkir. Dan jangan lupa menjelang penutupan promo, kalian juga sering-sering lah update status, update konten. Misalkan nih, kurang 5 jam lagi promonya berakhir, kalian kasih tahu tuh ke audiens, kasih konten yang mengingatkan, eh jangan lupa nih, 5 jam lagi promonya berakhir, diskonnya hangus atau free ongkirnya nggak ada lagi. Kalau kalian belanja besok, pasti akan lebih mahal atau pasti nggak lebih hemat dari hari ini. Nah, kayak gitu tuh, akan membuat orang untuk terburu-buru, terutama mereka para pemburu diskon, pemburu free ongkir, dan mereka yang mau berhemat. Cobain deh. Oh iya teman-teman, ini penting banget buat kalian perhatiin ya, jangan sampai kalian spam ya, artinya kalian boleh nge-share link affiliate itu, ya sebaiknya hanya di akun kalian aja. Jangan nge-share link affiliate di akwastingan orang lain, di komen orang lain, dan sebagainya. Takutnya akun kalian sendiri nanti akan di-report, atau akan di-block. Lebih baik kalian fokus bikin konten untuk di-upload di akun sendiri, supaya akun kalian juga akan berkembang, followernya naik, kalau sudah followernya naik, nanti kalian mau bikin konten, atau mau nge-share link affiliate itu, akan gampang banget dapetin klik. Nah buat kalian yang bingung, kayak gimana sebaiknya bikin kontennya, coba cek beberapa akun TikTok ini ya, mudah-mudahan kalian bisa dapet idenya, bisa dapet inspirasinya, oh kayak gini nih, kalau bikin konten untuk affiliate, oh kayak gini kalau bikin konten review produk, atau kayak gini kalau bikin konten, seputaran diskon dan sebagainya. Mudah-mudahan video ini berada di-upload, dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Jangan lupa untuk daftar akun di Ecomobi, linknya ada di deskripsi. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.